Pemirsa untuk metode rekomendasi komoditas pekan ini, kami sudah bersama dengan Anang Wahyudin, analis dari Feldbury Asia Futures. Ya, Pak Anang, bagaimana perbandingan transaksi emas untuk hari ini dibandingkan dengan pekan lalu? Iya, kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah harga emas saat ini masih cenderung berkonsolidasi di area atasnya. Tentu pada perdagangan pekan kemarin sempat mengalami penguatan hingga menitul 18.70. Tapi pada akhirnya kita lihat performa emas sendiri saat ini masih menantikan sebuah katalis-katalis yang penting yang dapatkan di sini. Kita lihat bagaimana nanti malam data penjualan retail Amerika yang kemungkinan besar diekspetasikan mengalami kenaikan, terpikirkan juga akan memberi ekses ataupun dampak terhadap penguatan dolar bila ini sesuai dengan ekspetasi. Dan tidak tentu kemungkinan efek penguatan dolar pun akan membuat pergerakan emas sendiri akan mengalami sedikit koreksi. Dan kita lihat beberapa hari terakhir koreksi emas itu berada di kisaran 18.40 sampai dengan 18.50. Dan penjualan besar bila emana ini terpublikasi data tersebut cukup baik, maka dipikirkan akan membuat koreksi hari ini akan terjadi pada harga emas. Tidak menentu kemungkinan, harga emas pun saat ini setelah mencapai 18.70 memiliki ruang ataupun potensi yang ada adalah menyentuh ataupun mencoba untuk berupaya untuk tutup di atas 18.75 sebagai sebuah potensi resisten psikologisnya dia ketika nanti emas ini berhasil profit taking setelah mencapai kenaikan yang terjadi di beberapa hari yang lalu. Dan ini yang perlu diperhatikan juga. Tapi di bulan desember kemungkinan besar ini akan menjadi sebuah momentum kenaikan harga emas dan diperkirkan akan kembali menyentuh Rp1.900 di bulan desember nanti. Baik. Dengan penguatan dolar ini, apakah emas masih bisa bertahan atau rebound ke resisten yang baru, Pak Nanang? Oke, kita lihat memang beberapa data ekonomi Amerika seisu sentimen yang musuh saat ini memang menjadi sebuah mix sentimen. Dalam artinya di sini dari data Amerika sendiri, baik penjualan retail maupun data manufaktur yang lainnya pun itu menunjukkan sebuah hal yang positif. Ditambah lagi komentar pejabat anggota The Fed yang akan tersaji dalam pekan ini pun juga masih seputar mengenai laju inflasi dan prospek ataupun koreksi yang akan terjadi ketika kelaju inflasi ini akan membuat kedepannya terhadap normalisasi terhadap suku bunga Amerika. Dan ini pun sendiri menjadi sebuah beban tersendiri bagi harga emas. Tapi, kenaikan inflasi itu menjadi sebuah hal yang cukup positif bagi harga emas. Karena apa? Karena dekat-dekat kenaikan inflasi sendiri itu menjadi sebuah keinginan investor untuk memburu aset-aset yang dinilai emang. Dan emas pun salah satu aset yang disisa dikatakan sebagai aset lindung nilai. Dan ada potensi untuk kembali bergerak menyentuh level tertingginya tahun ini, yaitu di 1916. Dan kemungkinan besar itu menjadi ajuna lompatan yang kemungkinan besar akan terjadi di akhir tahun ini. Dan kita lihat proyeksi yang kemungkinan muncul menjelang window dressing nanti di bulan Desember nanti. Kemudian besar itu akan membawa emas pun coba untuk bergerak ke-900. Tapi memasuki bulan Januari nanti setelah di minggu pertama atau minggu kedua mungkin emas akan kembali terkoreksi. Tapi ketika nanti di akhir Januari pun menjelang tahun baru imlek ataupun ini pun jadi sebuah jadi momentum kebalikan arah untuk kembali bergerak menguat. Jadi paling tidak di akhir tahun ini emas sendiri masih berpotensi untuk bergerak pada sebuah rentan harga 18.30 sampai dengan 1.900 untuk di pekan ini ataupun di pekan depan. Baik. Dengan potensi keterbatasan suplai saat ini bagaimana Anda merekomendasikan soal CPO ini? Iya kita lihat memang faktor dari koreksi yang terjadi sebuah area penting dalam arti yang di CD5 di area 5.000 untuk CPO sendiri. Dan kita lihat faktor cuaca pun juga, faktor berkurangnya produksi dari CPO sendiri di Malaysia karena pandemi. Ini pun juga membuat harga terhadap CPO sendiri pun masih dipikirkan masih akan melonjak. Tetapi karena permintaan produksi yang berkurang membuat koreksi yang terjadi tidak lepas karena faktor tersebut. Dan dipikirkan harga CPO sendiri masih akan mempertahankan area 5.000-nya kalau tidak mendekati area 4.990-an. Dan kemudian abis ini pun menjadi sebuah bisa dikatakan hal yang wajar dan kenaikan yang terjadi selama ini. Dan kita lihat korelasinya dengan harga minyak pun saat ini coba untuk bergerak melemah dan hati yang sempat berada di area 80 di hari yang kemarin. Tapi di satu sisi kita lihat ada potensi kenaikan ketika menjelang rilisan data di Presiden Minyak Amerika yang akan terpublikasi di area saat. Dan perjalanan harga CPO sendiri masih bergerak dalam hal yang wajar mendekati area resistennya dia. Tapi menjadikan sebuah gambaran bahwa faktor dari CPO sendiri berkurangnya produksi, tapi meningkatnya permintaan juga terganggu karena faktor pandemi juga di Malaysia. Dan itu juga membuat harga CPO sendiri masih berada pada area level, mendekati area tertingginya. Dan perjalanan besar itu menjadi sebuah koreksi yang wajar bisa tersebut sebuah asli profit teknik begitu. Baik. Selain emas, investasi komoditas lain apa nih Pak Ananang yang bisa direkomendasikan saat ini? Iya, baik sekali kita lihat pergerakan tentang volatilitas dari harga minyak dunia pun menjadi sebuah hal yang cukup baik. Dalam artinya di sini kita lihat beberapa faktor harga minyak pun kita lihat tinggal menunggu kapan waktunya OPEC sendiri melakukan penambahan produksinya. Ketika sebuah ancaman muncul ketika Joe Biden dan negara-negara maju siap untuk melakukan membuka kerancangan minyak yang dapat jalan besar ini akan menjadi momentum profit banking akan terjadi di harga minyak. Kita lihat memang targeting dia ada di 84 dan itu memasuki zona 90-200 barrel dan terkirakan ini memasuki zona yang cukup tinggi terhadap harga minyak sendiri. Ditambah lagi mungkin bisa dikatakan ketika mencapai area 80-an, 81-83 bahkan menjadi 85 itu menjadi sebuah momentum kita untuk melakukan sell on high terhadap harga minyak. Di satu sisi kita lihat potensi silver juga pun perak itu menjadi sebuah hal yang cukup baik menginguti jejak bagaimana kenaikan yang dialami terhadap harga emas dan juga fluktuasi dari rivalitasnya yaitu dolar. Dan terkirakan silver dan harga minyak sendiri itu menjadi sebuah instrumen prestasi yang cukup baik belakangan ini dari pergerakannya. Baik Pak Nanang terima kasih untuk informasi dan juga analisanya Nanang Wahyudin Research and Education Coordinator Feltbury Asia Features.